Pemakaman secara protokol COVID-19, jenazah seorang aparatur sipil negara bekerja di Dinas Kesehatan Bulukumba, Sulawesi Selatan. ASN ini berinisal YW, 40 tahun, meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan dan Raja Bulukumba pada Rabu 17 Juni pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Menurut Kepala Subagian Humas dan Informasi Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Andi Ayatullah Ahmad mengatakan YW sebelumnya meninggal bersatu spasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19 di Rumah Sakit Sultan dan Raja. Almarhum ini merupakan perwakilan sebagai program Kasubag saat meninggal dan sebelum pemakaman jenazah pihak tim gugus COVID-19 telah mengirim tes swab ke Laboratorium Kesehatan Kabupaten Sinjai. Kemudian juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dulu kumbah, Muhammad Daud Kahal mengatakan YW dinyatakan positif virus corona beberapa jam setelah meninggal dunia. Daud menjelaskan, YW masuk ke Rumah Sakit pada selasa 16 Juni 2020 pada malam dengan gejala demam tinggi dan sesak nafas. Sakit yang didirita YW, kata Daud, sudah dirasakan sejak beberapa hari terakhir. Namun alam marhum memilih dirawat di rumah. Daud kemudian mengatakan, sejak virus corona merebak di Kabupaten Bulukumbah, YW aktif sebagai bagian dari gugus tugas kabupaten. Mungkin pernah ada kontak dengan pasien positif sebelum. Karena dia juga bagian dari gugus tugas COVID-19 di Rumah Ujar Daud. Sementara itu, Bupati Bulukumbah A.M. Sukri Sapewali mengatakan, tidak ada yang menyatakan positif memiliki kontak erat dengan pasien positif COVID-19 yang mereka rawat sebelumnya. Dekat pemerintah daerah Bulukumbah saat ini sedang mempertimbangkan para tenaga kesehatan yang positif COVID-19, kata A.M. Sukri Sapewali yang juga sebagai ketua tim gugus tugas COVID-19 Bulukumbah. Data terakhir dihimpun per hari selasa 16 Juni. Positif COVID-19 yang berhimpun mencapai 28 orang. Dari data itu, 13 kasus dianggap sebagai tenaga kesehatan berdasarkan hasil tes swab pada selasa 16 Juni 2020 lalu. Peningkatan angka yang dimulai pekan kedua bulan ini diterbitkan pada Senin, tanggal 8 Juni 2020 lalu, dan dirilis oleh gugus tugas Bulukumbah. Saat itu, disampaikan sebanyak enam tenaga kerja dinyatakan terpapar. Sedangkan data per hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 kemarin, kasus positif COVID-19 di Bulukumbah masih 28 kasus. Dua pasien isolasi mandiri dan 15 dirawat di rumah sakit. Sementara ada pasien 11 lainnya sudah dinyatakan sembuh. Beberapa kasus positif COVID-19 terakhir di Lukumbah berasal dari dokter dan tenaga medis, rumah sakit, dan puskesmas. Demikian guys, laporan channel seri Puluk Halam hari ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa jaga kesehatan lingkungan, kesehatan diri sendiri, keluarga, teman, hande tolan, maupun di lingkungan tempat tinggal kita. Yaitu dengan selalu menjaga jarak, pakai masker, dan juga tinggal di rumah saja jika tidak begitu penting. Kalau perlu, kerja di rumah guys. Ikuti protokol perintah dari tim kesehatan COVID-19 di mana Anda berada, terutama dari pemerintah di negara Anda. Sekali lagi, mari kita senantiasa berdoa dan beribadah agar pandemi COVID-19 ini lenyap dan hangus, tenggelam di muka bumi. Terima kasih sekali lagi telah menonton dan bergabung. Jangan lupa tonton video-video lainnya di channel Syeri Pulau Alam. Sedekah Jumari Anda untuk subscribe, like, dan share. Terlibat langsung dalam penanganan COVID-19. Dia terlibat langsung dalam penanganan bagaimana mencegah penularan COVID-19. Tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal terkait dengan keluarganya, dia bekerja maksimal. Sehingga kondisian demikian menyebabkan imunitas tubuh menurun, sehingga dia terpapar dan namanya COVID-19. Kami berharap, masyarakat, desa Baratba, desa Bialo, jangan kita takut dengan COVID-19. Sekali lagi, ketika inangnya, manusianya, medianya sudah mati, tentunya aguman juga ini akan ikut mati. Dan dalam proses penguburan, tentunya dalam hal ini, kuman-kuman yang ada akan ikut mati. Jadi jangan kita takut dengan penularan yang ada, jangan kita takut dengan pencemara lingkungan yang bisa terjadi. Saya kira kami semua tinggugus akan bertanggung jawab ketika ada yang tertular terkait dengan itu. Makanya protokol kesehatan betul-betul dijalankan dan diperketat. Jadi sekali lagi, jangan kita takut. Mudah-mudahan, yuyun di tempat pemakamannya yang terakhir, dia bisa tenang. Dan mudah-mudahan, almarhumah, diampuni dosanya, diterima di susu Allah SWT. Sekiranya demikian, sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.